Review lotion yang bisa eksfoliasi Jadi hari ini kita bakal Nge-review No-Bump Lotion Dari Rintik Skincare Nilainya itu 4,8 per 5 Dari 6.700 penilaian Lumayan banyak Produknya juga udah terjual 10.000 lup ini Jadi kayaknya kita boleh coba ya Pertama, wajib Untuk dicek Bepom Ini saya udah cekin Bepomnya Di nomor NA1822-01-09173 Oke Kayaknya kenapa harus Bepom? Karena layak pakai sama bahan aktifnya udah pas jaman Oke Jadi dari si No-Bump Lotion-nya ini Dia punya berat bersih atau neto 100 ml Dan harganya itu Rp89.000 Dan diskon Jadi Rp78.900 Kalau kalian mau coba Kalian mau produknya Linknya udah ada di bawah ya Terus dia punya klaim untuk mengharuskan kulit Membantu mempertahankan skin barrier Sama untuk membantu eksfoliasi sel kulit mati Oke Terus disini juga ada warning sama cara pakainya Jadi dari cara pakainya dulu ya kita bahas Ini ada tulisannya How to use Oleskan lotion secara tipis merata Hanya di area kulit tubuh yang kasar dan bertekstur Untuk hasil yang maksimal gunakan secara rutin di malam hari Tapi juga ada warningnya Hindari penggunaan lotion ke seluruh tubuh dan kulit yang terluka Hindari penggunaan lotion di area wajah Dan bila terkena mata langsung bilas dengan air Itu wajib diperhatiin Oke Kalau kita bahas dari teksturnya ini Karena dia lotion Lotion itu rasanya agak melembabkan ya Dan dia untuk eksfoliasi Jadi rasanya sih lumayan melembabkan Dan ringan gak terlalu berat Jadi ini lumayan aman banget kalau buat dipakai ya Selanjutnya dia punya main ingredients Atau bahan aktif utamanya Itu ada AHA, Collagen, Ceramide, Sama Santella Asiatica Kita bahas satu-satu Jadi dari AHA Tadi seperti yang udah dijelaskan AHA itu ada banyak Contohnya ada Glycolic Acid Mendelic Acid Sama Lactic Acid Nah yang ada di Nobamolution ini Dia mengandung yang namanya Lactic Acid Oke Jadi Lactic Acid ini dari jurnal ini dikasih tahu Dia bisa sebagai moisturizer yang excellent Terus dari jurnal kedua Dikasih tahu kalau bisa depigmentasi Jadi depigmentasi itu adalah mengurangi hiperpigmentasi Contohnya kayak bintik hitam Atau mungkin bekas-bekas luka Itu bisa bantu dihilangin Sama Lactic Acid yang ada di Nobamolution ini Dan dia juga bakal meningkatkan kualitas struktur kulit Sama mengurangi kerutan Oke Yang kedua ada Collagen Collagen ini bisa mengurangi kerutan Meningkatkan elastisitas kulit Sama meningkatkan struktur dan juga penampilan kulit secara menyeluruh Dan yang ketiga itu ada Ceramide Jadi Ceramide ini meningkatkan hidrasi kulit Dan memperbaiki fungsi barrier kulit Nah jadi kalau misalnya skin barrier terganggu di kulit tubuh masih bisa dipakai ini Oke Yang terakhir itu ada Centella Jadi Centella itu bukan hanya sebagai anti-aging Tapi Centella juga bisa memperbaiki hidrasi kulit Oke jadi kesimpulannya Boleh banget produk ini buat dipakai Dan dia sesuai sama nilai menurut saya ya Jadi 4,8 per 9 itu cukup oke Dan dia juga karena gak terlalu banyak dipakai Jadi ukuran 100ml ini cukup Karena kan si lotion ini gak usah dipakai ke seluruh tubuh ya Cuman bagian-bagian yang ada tekstur yang kasar Atau ada bintik-bintik hitamnya boleh dipakai Jadi cukup banget Dengan kapasitas 100ml itu cukup sekali gitu ya Dan buat kalian yang mau coba nobamulotion dari tintik skincare ini Boleh dicoba sama yang punya kulitnya kasar Yang ada pigmentasinya juga Jadi contoh kayak bintik-bintik hitam atau bekas luka Boleh banget coba si nobamulotion ini Oke Buat kalian yang mau bisa cek linknya ada di bawah Oke Jadi segitu aja dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Share ke teman kamu juga jangan lupa Kalau kamu suka Kamu boleh like Dan juga jangan lupa untuk subscribe Terus kalau kamu mau tanya Jangan lupa untuk tulis di kolom komen Terima kasih Sampai jumpa